another women's perfume this is salvatore ferragamo signorina signorina crazy amigo really good really good italiana right parfumnya rilis tahun 2011 dari 4 parfum salvatore ferragamo ya ini signorina ini originalnya bukan flanker ini adalah rilisan pertama 2011 parfum ini adalah parfum yang karotannya ada sweetnessnya tapi juga ada sedikit spiciness spiciness ya ini sweetnya itu bukan sweet yang di major ini ada sedikit kita spray dulu ya untuk pertama kali botolnya ada pitanya pitanya warna pink kalo diliat dari foto ini rupanya kecil tapi sebenernya tangan gue lebar ini lebar karena ini parfum 100ml nah karena lebar seperti ini gue rasanya sepertinya jangan ke gini tapi putar atomizernya ya sepertinya jadi gini dulu gak aneh sih kita lihat it's a beautiful beast wow ini gue bisa rating spraynya 9 dari 10 kayak fior atau chanel spraynya tuh keren oke to the stand oke coba dari opening apa yang didapet hmm hmm gue bisa ada sedikit kayak ada sedikit proteinersnya dari pink pepper oh iya jadi notes parfum ini tuh yang paling prominent adalah panacotta makanya ada sweetnessnya dari puding panacotta ada spiciness dari pink pepper ada fruitiness dari red curry tapi memang dominasi lainnya adalah flowering ini floral namanya oh panacotta ya seh ini sweetness dari puding gitu ditambah spicy dan pink pepper sebenarnya sama black pepper kalo pink pepper sepajinya tuh ada aroma kayak rose iya dan ini termasuk yang menurut gue wanginya tuh musik gue sweet gue gak suka kebe pake parfum sweet karena dimata gue parfum sweet itu kayak childish iya kecuali iya kecuali karena maksudnya yang brander kayak gitu oke kecuali sweet nasi yang ember itu mature jadi buat gue itu kan cuma dipake kayak untuk special location kalo untuk daily i don't really like sweet sweet fragrances gitu oke baik di gua parfum cowo ataupun di cerway oke tapi ini tuh menurut gue termasuk parfum yang wanginya tetap enak meskipun dia sweet oke karena ini ya semingguan dari panacotta gitu sweetnya tapi masih ada spicy yang buat gue itu masih ada kesan kelasnya iya kelasnya gitu tapi gak ada apa ya tapi mungkin itu bukan garanti sempurna oh iya ya performancenya gimana performancenya dia gak se awet mark yang pernah kita review dia ini masih lebih lemah tapi memang tipikal salopat salopat dari keragamu parfum cowo pun sama kan iya 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 gak begitu awet nah karna strayernya bagus banget gue setau lebih suka aja jadi kalo buat cewek-cewek yang mungkin mau wajar ini di meja iya 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 bagus sekali dari wanginya pun kalo mau berdate kalian bawa ya bawanya kita sekalian iya yang bisa lu lihat apa office bisa nih office bergantung office nya apa ya iya kalo misalnya lu office kayak di entertainment entertainment full oke mungkin mungkin bisa office-office yang 12 second counter gitu yang kaku gitu enggak sih enggak sih ini dia terlalu sedikit sensual juga iya sensual kalo buat office ini menurut gue marjanya buat date buat date dan statement di tas kalian ya karna cewek-cewek kan pasti keluar tasnya taruh di tas spray sebelum ketemu pasangan kalian iya bener dan ini dipake untuk diman ini dia enggak cabutanteng sama bau makanan ngerti kan iya iya karena ini meskipun dia gurman meskipun dia bawa bau makanan seperti para kota tadi dia tetep light tetep tidak cotton oh enak sih enak sih gue mulai suka gue juga suka bisa dipake coba gak bener2 coba cowok kalo lu gak masalah sama parfum yang manis dan dan agak yang dingin menurut lu gak masalah ee karena beberapa orang tidak mau mengkategorikan uang itu dengan gender iya karena ini ada pink pepper nya tadi iya ini tuh ada freshness iya ini tuh bisa dipake coba iya kalo cowok-cowok yang suka pake panggung kaya one million panggur aban gue rasanya panggur aban harga harga berapa ee setelah paturnya kera kamu termasuk harga yang gue gak tau kalo detailnya tapi kalo anun itu murah ini cuma sekitar 400-500 ribu nah online kita gak percaya dan ini termasuk parfum ya ada discordia 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 law blend sprayannya juga bagus iya ee cewek seperti apa yang lo bisa liat pake ini i like this ini adalah kalo bilang muda gak semudah itu iya gak ngasih karena ada spicy ya iya ini adalah cewek yang kalau Mark James Daisy itu cewek yang lebih chill yang lebih santai kalo ini menurut gue cewek yang apa ya dia itu cewek yang baik juga dia gak senakal itu mungkin bukan nakal ya kayak dia gak se apa ya menggoda iya iya dia gak mau se menurut gue itu cuma dia masih pengen kayak oke cuman lu liat oh kalo misalnya job interview oh ini oke ini oke kalo dia sih itu kayak orang yang udah dapet kerja kalo ini tuh untuk orang yang mau job interview atau mau impress orang pertama ketemu bener karena mostly yang game ini gak benar dari orang yang lucu betul orang bakal suka cowo-cowo akan suka ini oke cewek-cewek cowo-cowo suka ini iya karena gue yakin banget misalnya ada cowo yang misalnya first date sama lain ini aku buat first date itu dan dia bakal dia bakal binatang kalau lu maksudnya dan mungkin dia bakal ginam juga dan untuk umur menurut gue gimana kalo umur ya karena ada sedikit spiciness gue rasa ini untuk teenager gak tapi anak lu liat masih bisa karena kalian bisa bisa kalo DC kan gak iya 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 itu cewek-cewek yang pake ini adalah cewek-cewek yang 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 sweet yang soft dia tuh bukan typical cewek yang bukan yang terlalu sporty atau gipang tomboy iya soft dan gentle dan cewek ini menurut gue dia murah senyum kayaknya yang deal tangguh tuh kayak ini cewek-cewek yang senyum kalo DC itu cewek pintar kalo ini cewek yang murah senyum dan cute iya akhirnya tuh kayak dia disukain bukan karena dia yang super smart atau gipang tapi karena yang super nice apakah layak beli cewek-cewek untuk harga dan just quality buat desain botol sprayernya keren banget kayak di UR sama Chanel layak beli yes for the price ya dan untuk botol yang super unik mungkin lo bisa taruh di collection yes ok we call so ya kalo misalnya lo nih cewek-cewek mau nyari parfum untuk nightgade untuk dipakai sehari-hari di office entertainment bukan yang tattoo dan lo adalah orang yang cukup apa ya cukup flexible gitu this worldwide sukai banyak orang yes terima kasih video nonton products and box sampai kita jumpa di episode video selanjutnya see ya